Hai guys, sekarang saya ada di Soto Haji Saadi, ini jalan E Karanganyar ya, Sotonya udah 60 tahun guys, tapi memang terkenal, saya waktu SMP suka makan disini guys, tapi terakhir saya 2010 guys, saya makan disini, sampai sekarang belum, dari 13 tahun saya, dan waktu itu kan belum bikin konten, kalau sekarang kan udah, saya pengen cobain lagi, rasanya masih tetap gak stabil. Harga sih seporsi 30, yang kecil, yang gede 35, beda 5 ribu, mempingnya yang bulat gede itu 10 ribu, mantep guys, rasa kuahnya beda sama yang lain, kalau dulu kan belum ada ya, tapi jangan lupa, di mana hayu, di subscribe, di like, dan komen-komen ke Oke Bang Channel. Ini jalan, ini jalan lauce guys, ini jalan lauce, nah kita mesti masuk sini, karena jalan Karanganyar, jalan D nih, namanya jalan D Karanganyar, nah itu ada pos RW01, masuk ke dalam sini nih guys, D ini guys, tuh, nanti kira-kira 200 meter, sebelah kanan ada gang, itu namanya jalan E Karanganyar, jalan E guys. Nah ini masuk ya, nah ini masuk ya, jalan D, tuh, nanti 200 meter, sebelah kanan ada jalan E, nah itu dia sotonya guys, nah ini ada masjid, sebelah kiri ini ada masjid tuh guys, Al-Hudha, nah ini ada masjid kan, lewat, nah ini belok kanan nih guys, Ini jalan E, kalau lurus itu ke pasar Karanganyar kalau misalnya, nah, nah ini dia nih guys, tuh, ini jalan E Karanganyar, nah ini sebelah kiri nih guys, tuh, nah ini tempatnya nih tuh, guys, dia itu jalan Karanganyar juga, jadi mesti masuk ke gang sini, nah, nah ini dia nih tuh, Soto-nya, rumahnya, ini udah 60 tahun guys, ini dulu waktu saya SMP, suka makan guys, belum ada yang rame yang jual Soto-soto, nah ini juga nih, nah itu juga nembus tuh, Karanganyar jalan D kalau nggak salah, mentok kiri kanan itu jalan D kalau nggak salah, Nah ini jalan E, RT-01, RW-03, Karanganyar, so besar, dia jadi harus lewatin lautnya dulu guys, ada di belakang metro, ini terkenal guys, dulu belum ada guys, yang namanya Sotomi di Jakarta, sekarang kan banyak, Ada yang jual Laisen, nggak lah, nah ini jalannya nih guys, tuh, mantep guys, nah ini yang lama sini guys, jalan Karanganyar, jalan E namanya, Pak Haji Hali, ini ruangannya nih guys, tuh, untuk makan, nah ini kebenernya ada orang yang makan, berdua, nah ini dia ada pesenan, api ayam goreng, tuh, nah ini ada pesenan guys, sore, Itu apanya mas, ini resort, ini resort ya, minta ekstra ya, lagi bikin tuh guys, mantep kan, kita tanya-tanya buka dari jam berapa, dari tahun berapa galak guys, ini jam, udah 10.15 sih orang makan, tapi kita tunggu puasa aja, Orang nggak pesen, nanti, oh dia nggak, dia pesen nggak pakai daging tuh, Nah ini dagingnya dipisahin supaya dia nggak hancur, kalau nggak dipanaskin terus hancur, begitu ya mas ya, Nah ini bapaknya Pak Haji Saldi, Pak Haji-nya yang punya guys, Oh ada keluarga Soekarno loh beliau, Soekarno, Sudah tadi banyak yang bungkus guys, bawa pulang guys, Saya mau nanya, ini Sotomi apa namanya? Sotomi Haji Saldi, di Jalan E, Karanganyar, Jalan E, Karanganyar ya, berarti di depannya Jalan Lauca ya bener ya? Iya betul, depannya Jalan Lauca. Ini buka dari tahun berapa ya? Buka, kalau untuk tahunnya nggak ada spesifik tahun berapa, tapi mungkin udah 60 tahunan lebih. Oh udah 60 tahunan ya? Iya udah 60 tahunan. Waduh, berarti saya, tapi memang saya waktu SMP suka makan disini juga teh? Iya karena ini udah di generasi kedua. Oh generasi kedua, nah ini kalau Sotomi satu porsi berapa teh? Kalau porsi kita kalau untuk dine-in ada dua porsi, porsi besar sama porsi kecil. Kalau porsi besar itu 35 ribu, kalau porsi kecil itu 30 ribu. Oh gitu, nah kalau nggak beda jauh ya berarti ya? Iya nggak beda jauh, cuma beda 5 ribu aja. Nah kalau dia punya emping berapa teh satu? Kalau emping kita pakai emping yang lebar itu 10 ribu. 10 ribu ya? Nah kalau resort satunya, kalau kita mau extra resort satu per potong berapa tuh? Kalau resort itu per piece-nya di harga 3 ribu. Oh harga semua kejangkau ya teh? Iya. Buka dari jam berapa? Kita buka jam 7 pun sebenernya udah ada, tapi kalau mau lebih ini lagi bisa datang jam 8. Jam 8 sampai? Iya, sampai jam 6 sore. Jam 6 sore, Sabtu Minggu buka? Sabtu Minggu buka. Tanggal Merah? Tanggal Merah buka. Oh iya mau nanya, yang di Kelapa Gading itu sama nggak sih? Sama, di Sotomi Haji Sehadi juga. Jalan Jalan Buloh Fat itu ya? Iya betul. Oh sama. Teh yang penting jaga sehatan dan sukses selalu ya, dimudahkan rezekinya ya. Amin, terima kasih teh. Nanya di sini ada nomor telepon nggak? Ada. Berapa? 021-6252-907. Oh oke. Makasih ya teh ya. Iya. Pak mau nanya, Bapak tau Soto ini dari mana Pak? Temen saya ada di sini, saya waktu umur 20 udah di sini makan. Umur 20 waktu masih muda? Iya sekarang umurnya 68 lebih. Waduh. Waktu 20 saya udah makan di sini. Mungkin sekarang cucunya kali ini. Gitu ya. Kalau rasa gimana? Rasa enak deh top. Enak ya? Kalau harga kejangkau nggak? Kalau harga ya kalau bisa bilangin. Yang langganan lama bisa di diskon gitu. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi Pak yang penting rasanya enak ya. Enak. Jaga terus kesehatan dan dimudahkan rezekinya Pak ya. Bapak itu dari mana? Soalnya Jakarta Barat, Taman Anggrek gitu. Waduh jauh juga Pak ke sini ya? Jauh juga. Ini lagi main nih. Iya, saya lagi liwat nih Pak. Harus kalian cobain lagi. Kangen ya Pak ya. Iya. Makasih ya Pak ya. Ini Risolos ya guys. Ini porsi besar ini. Ini porsi besar guys. Beda Rp 5.000 sama porsi kecil. Amin. Mantap guys. Kuhannya beda sama yang lain guys. Sosomi yang lain beda Mantep guys Hai guys Saya udah cobain sotominya Mantep guys Gak kecewa deh Ini sih memang zaman dulu punya sotomi ya Orang terkenal lah sotomi karanganyar Sebutannya Tapi ini jalan E ya Mantep guys Jangan lupa selalu subscribe di like dan komen-komen ke Oke Bang Channel